Apa sebenarnya Project Butterfly yang berada dalam film series Peacemaker? Siapa juga sebenarnya O.G. Smith, ayah Peacemaker yang diduga adalah White Dragon ketika para tahanan begitu sangat menghormatinya Inilah detail lengkap easter eggs sepanjang film Peacemaker sampai episode yang ketiga, Project Butterfly Jadi diberitahukan dulu nih kepada teman-teman ini adalah video spoiler yang sebagian besarnya membahas alur cerita Peacemaker episode 1, 2, dan ketiga karena di dalam video ini juga kalian akan menemukan easter eggs dan beberapa plot misteri yang masih menjadi pertanyaan Jika kalian sudah menikmati tayangan Peacemaker, ya mari kita lanjutkan video ini dan kita bahas bersama-sama Siaran televisi swasta HBO Max menayangkan tiga episode sekaligus dalam serial Timeline di CEU Peacemaker sebuah spin-off dari The Suicide Squad yang disutradarai oleh James Gunn John Cena kembali berperan sebagai Peacemaker yang juga melibatkan dirinya sebagai asisten sutradara dalam film itu Kemudian DC memperkenalkan serial TV pertamanya ke Timeline di CEU sebagai tindak lanjut dari The Suicide Squad tahun 2021 Dalam post kredit The Suicide Squad mengungkapkan nih bahwa Peacemaker selamat dari peristiwa penembakan yang dilakukan Bloodsport dan sedang dalam pemulihan di rumah sakit Dalam Peacemaker episode pertama, Peacemaker telah pulih di rumah sakit selama sekitar 5 bulan dan luka-lukanya terlihat tidak lebih dari bekas luka Artinya, film Peacemaker berlangsung sekitar 5 bulan setelah peristiwa The Suicide Squad Film Peacemaker menceritakan kisah kembalinya Christopher Smith agar kembali membunuh seseorang pasca kesembuhannya dari insiden terakhir dari film The Suicide Squad James Gunnz memasukkan intro soundtrack yang mengesankan dilantunkan oleh Wick Wham, Do Ya Wanna Taste It? Dengan penampilan dance dari beberapa para pemain Ya, lagunya sangat menghibur Setelah bebas dari penjara dan harapan untuk tidak kembali ke Bally Rift Dia tiba di rumahnya di Evergreen, Washington Kemudian dia ternyata dilacak oleh Amanda Waller yang diperankan oleh Viola Davis Yang kemudian mengirim Clemson Marn Yang diperankan oleh Joe Woody Wooji Emilia Harcourt yang diperankan oleh Jennifer Holland John Economos yang diperankan oleh Steve Agee Dan Leota Adebayo yang diperankan oleh Daniel Brooks Untuk merekrutnya dalam sebuah misi baru yaitu Project Butterfly Nah, apakah Project Butterfly itu? Jadi sebenarnya, Peacemaker masuk ke misi Project Butterfly ini Tidak tahu dan bagaimana yang akan dilawannya itu Yang dia tahu tentang Project Butterfly ini adalah Dia harus membunuh beberapa orang yang benar-benar jahat Tetapi ya itu tadi, dia tidak tahu kenapa harus dibunuh Sejauh yang dia tahu, siapapun bisa menjadi orang jahat Karena ada banyak dari mereka di dunia yang datang dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna Setelah diberi pengarahan tentang misi saat makan malam Dan diberi berkas file kasus untuk dia pelajari Peacemaker kemudian mengikuti si Harcourt yang menuju ke bar Untuk minum dengannya dan mungkin bisa berhubungan seks lah dengannya nanti Namun usahanya itu tidak berhasil menggoda si Harcourt itu Tapi tidak mengapa, dia berhasil mengambil seorang wanita acak dari bar Dan kembali ke tempatnya untuk berhubungan seks Setelah One Night Stand, ya enak-enak Peacemaker menangkap wanita yang sedang membaca file kasusnya untuk Project Butterfly Tetapi awalnya dia tidak memikirkannya Baru setelah dia menikmati lagu di tempatnya itu Wanita itu tiba-tiba menyerangnya tanpa alasan Ya, selama pertarungan mereka Wanita itu ternyata memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan seperti metahuman Kekuatannya tidak imbang dengan Peacemaker dalam hal keterampilan bertarung Begitu juga si wanita itu tidak mudah terluka dan lelah Nah, satu-satunya cara Peacemaker dapat menghentikannya adalah Dengan mengaktifkan helm barunya dengan medan gaya di atasnya Dan melepaskan gelombang kejut besar dalam radius kecil Terperangkap dalam gelombang kejut yang kemudian menghancurkan wanita itu dan membunuhnya Ketika Peacemaker kembali ke apartemen untuk mengambil berkas dan barang-barang yang dia inginkan Dia juga menemukan sebuah perangkat benda asing Ada tombol aneh yang bercahaya yang kemudian dia bawa Beberapa saat kemudian di saat bersama seorang wanita yang lain di sebuah kamar Peacemaker menyentuh kembali perangkat aneh tersebut Yang kemudian, ya ternyata perangkat itu berubah bentuk menjadi UFO Mini Yang hanya memiliki cukup ruang untuk satu pilot Dan itu adalah indikasi pertama bahwa wanita metahuman yang dia lawan sebelumnya Yang sebelumnya tadi diang diagas itu Mungkin itu adalah seorang alien Hal ini juga dapat kita jelaskan mengapa dia menyerang Peacemaker setelah membaca berkas kasusnya Di saat wanita itu menemukan berkas Peacemaker yang kemudian berpikir bahwa Peacemaker ada di sana untuk membunuhnya Atau juga mungkin si wanita itu mengidentifikasi Butterfly yang lain Yang kemudian wanita itu berusahalah untuk membunuh Peacemaker Agar wanita itu yang sama dengannya tetap aman hidup di bumi Nah, ketika misi resmi pertama dilakukan untuk melenyapkan Project Butterfly Clemson Mern memberi pengarahan kepada tim Task Force X yang baru Peacemaker Tentang target kupu-kupu pertama mereka yang harus dia bunuh Ternyata adalah salah satu merupakan seorang senator Amerika Serikat dan seluruh keluarganya Peacemaker memiliki keraguan tentang membunuh anak-anak Bahkan setelah mengetahui mereka memiliki lidah yang aneh dan makan makanan yang aneh Si vigilante, temannya si Peacemaker akhirnya membunuh istri dan anak-anaknya si senator Namun saat akan membunuh senator, vigilante dan Peacemaker kemudian ditangkap pula oleh judo master Senator terus menyiksa vigilante untuk mendapatkan informasi Sedangkan si Clemson Mern, Harcourt, dan Adebayo Mereka bertiga masuk ke rumah senator untuk menyelamatkan Peacemaker Dan menemukan ruang asing di dalam rumah yang tidak dapat mereka tembus dengan mudah Mereka hanya berhasil melakukannya setelah menggunakan bahan peledak Sementara di ruang bawah tanah tempat Peacemaker dan vigilante ditahan dan disiksa Peacemaker akhirnya dapat membebaskan diri dan berhasil membunuh senator dari jarak dekat Nah, dalam pecahan kepala mayat senator tersebut Ada seekor kupu-kupu yang begitu tampak asing muncul dan terbang menjauh dari mereka Secara efektif mengidentifikasi apa sebenarnya kupu-kupu itu Seekor parasit luar angkasa yang diam-diam telah menyerang bumi dengan menyerang inang manusia Nah, sekarang yang membuat kita bertanya-tanya Project Butterfly ini dari mana? Sebagai mana yang kita telusuri, dia tidak pernah diceritakan dalam komik Nah, sebenarnya kupu-kupu aneh yang menjadi sasaran Argus ini Dimana kekuatan dan asal-usul makhluk tersebut sebagian besar masih tetap misterius Ternyata, sang sutradara James Gunn adalah pemikir utama dibalik adanya Project Butterfly ini Yang dia adaptasi dari The Suicide Squad dan Peacemaker Karena dalam penyelaman komik yang dalam dan mengeluarkan karakter yang tidak jelas untuk dia masukkan Dia juga terampil dalam menciptakan karakter dan makhluk baru untuk properti yang akan dia adaptasi ini Jadi yang jelas, Butterfly dalam film ini adalah makhluk parasit yang mengambil alih tubuh inangnya Seperti yang sedang dipromokan dalam trailer episode keempat Ada kemungkinan kupu-kupu itu menjangkiti manusia dari lubang tubuh manusia Yang kemudian mengambil alih tubuh manusia, menjadikan manusia sebagai inangnya Di akhir episode ketiga, ancaman itu semakin menyebar ke seluruh dunia Di saat para Butterfly segera menyerang umat manusia Nah, bagaimana dengan asal-usul Butterfly? Dari yang kita sampaikan, Butterfly tidak memiliki asal-usul yang jelas Mengingat bahwa Peacemaker adalah sekuel dari The Suicide Squad Dengan melihat Starro tiba dari luar angkasa Ya, kemungkinan juga bahwa The Butterfly adalah makhluk luar angkasa Dan dilacak langsung oleh Argus untuk alasan yang sama masuk akal Fakta bahwa kupu-kupu ini, Butterfly telah mengambil alih seluruh keluarga senator Amerika Serikat Menunjukkan tujuan jangka panjang untuk mengambil alih dunia Dengan mengklaim posisi penting dalam kepemimpinan dunia Nah, dari apa yang terjadi sepanjang film Peacemaker sekarang ini Ada beberapa easter eggs yang kita temukan Ada begitu banyaknya yang ditampilkan Ada karakter-karakter baru yang dimunculkan dari komik Seperti Vigilante dan karakter DCU yang kembali hadir disini Seperti Emilia Harcourt yang diperankan oleh si Jennifer Holland Juga disertakan dalam film ini Selain itu juga ada Peacemaker yang membenci Aquaman Menyatakan bahwa Aquaman berhubungan dengan ikan Walaupun tidak ada fakta nih yang menyatakan demikian dalam film ataupun komik manapun Eklipso Ya, si Eklipso adalah super villain DC yang merupakan personifikasi dari Spirit of Wars Dia dapat kita lihat di papan Darth Peacemaker Kematian Rick Flag Ya, walaupun dia bangga dengan kematian Rick Flag Di episode kedua, Peacemaker menangisi kematiannya Jetpack Peacemaker Adegan ini berlangsung ketika masih bertemu dengan tim rekrutan terbarunya Namun, Jetpack yang disampaikannya bukanlah bahan pokok kostumnya Episode pertama ini menyebutkan itu bisa berarti John Cena akan terbang di beberapa titik di musim ini Peacemaker bukan Batman Ya, ada percakapan lucu nih yang dilakukan Peacemaker dengan tetangga ayahnya Yang menyatakan bahwa Peacemaker bukanlah Batman Pria tua tetangga ayahnya itu menyebutkan bahwa Peacemaker adalah super villain Bukan superhero seperti Batman Modifikasi helm Peacemaker Nah, di saat Peacemaker bertanya kepada ayahnya untuk menemukan helm yang baru Ayahnya memberikannya ada banyak helm khususnya di ruangan rahasianya Masing-masing memiliki kekuatan uniknya sendiri Tidak seperti helm pertamanya itu Dan akhirnya dia menggunakan helm sonic yang dia gunakan itu untuk menghancurkan project butterfly pertama yang tanpa diduganya Logo Wayne Foundation Nah, di dalam episode pertama logo bisnis Bruce Wayne dapat dilihat pada buku harian Peacemaker Namun logo dan nama tidak sesuai dengan tampilan logo Wayne Enterprises Dalam Batman vs Superman, Dawn of Justice, dan proyek-proyek DCU yang lainnya Anehnya ini, logo yang ditampilkan mirip dengan yang ditampilkan dalam trilogi Dark Knight karya Christopher Nolan Tentu saja rumor reboot multiverse DCU mungkin saja akan terjadi Peluru Peacemaker dari Bloodsport Ya, luka tembakan Bloodsport dapat kita lihat dengan jelas di saat Peacemaker dengan bertelanjang dada Di saat dia menari dan berkaraoke di apartemen wanita yang baru saja dia gas The Weasel masih hidup Seperti yang diungkapkan post-credit The Suicide Squad The Weasel ternyata masih hidup Di mana hal ini dikonfirmasikan kembali di saat John Economos mengatakan bahwa Dia lebih suka berteman dengan Harley Quinn atau si Musang Yaitu si The Weasel daripada dengan si Peacemaker Bad Meat ada di DCU Mungkin dikarenakan James Gunn menyukai karakter unik ini Dia bisa saja memasukkan Bad Meat ke dalam DCU Hal ini diungkapkan juga oleh John Bahwa dia menjelaskan kepada Peacemaker bahwa Bad Meat adalah makhluk aneh antar dimensi yang setinggi hanya 60 cm Dan Bad Meat ini menyukai Batman White Dragon Nah, di ending episode kedua menyertakan referensi DC lainnya Sebagai tahanan bernama Augie Smith's White Dragon Ternyata, ayah Peacemaker yang merupakan komandan kamp konsentrasi Nazi dalam komik Dalam hal ini membawanya ke arah yang baru dengan menjadikannya karakter White Dragon Dengan kostum super villain yang telah dipegang oleh banyak karakter yang berada di dalam cerita komik Dan semuanya menggunakannya untuk menyebarkan supremasi kulit putih Namanya sendiri mengacu pada Ku Klux Klan Dan pada fase berikutnya, White Dragon saat itu bernama William Herler Yang pertama muncul di komik Suicide Squad Volume pertama bagian yang keempat pada tahun 1987 Dollman Saat episode ketiga, Esther Ed terungkap dan mengkonfirmasi bahwa Pahlawan DCU yang baru lainnya yaitu adalah si Dollman Pria yang dikenal sebagai Daryl Dan disebutkan namanya oleh Peacemaker Saat dia menyoroti kemampuannya yang aneh untuk mengecil hingga seukuran boneka Menyebutkan bahwa si Peacemaker pernah bertemu dengan Dollman sebelumnya di timeline DCU Sedangkan Beryl Dan atau versi lain dari Dollman seperti Dan Maxwell dan Lester Kolt Sampai saat ini ya belum pernah ditampilkan di DCU Terakhir ada Judo Master Yang dikenal sebagai Replay Rip Jagger Awalnya dibuat pada tahun 1965 dari Carlton Comics Sebelum akhirnya masuk ke dunia DC Comics Walaupun di episode ketiga dia tewas Dipukul kepalanya oleh John Economos Ternyata di promo trailer keempat Ya si Judo Master masih hidup Nah menyinggung tentang Butterfly Siapakah yang mengendalikannya? Ya namun yang jelas Sampai saat ini Butterfly adalah ancaman Misteri yang belum bisa dipastikan Biar bicara tentang teori Ya nanti saja kita bahas lebih lanjut Yang jelasnya Butterfly adalah ancaman serius dalam film ini Sedangkan White Dragon Mudah-mudahan ayah Peacemaker ini dapat bekerja sama dengannya Jika tidak ya mungkin saja dia ada hubungannya dengan Project Butterfly Tulis komentar teman-teman mengenai video ini Mari kita diskusikan cerita yang mengarah perkembangan masa depan di CEO Sembari menunggu episode keempat Mari kita nikmati cerita video komik yang lainnya Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya